Nah, iya, jadi diputuskan dulu oleh MK yang batas minimum Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Duga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal adamin Allah wasmat Allah wasmat Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap saldo di depan sehat Dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Barang sehat walafiat tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa Penampak pahala Sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat Amin ya rabbal adamin Oke guys konten kita kali ini melanjutkan tentang Prabowo di Sandra Jokowi Ini tadi kita udah dengerin penjelasan Bukoni Sekarang Pak Gatot General Gatot Nurmantio Ini juga keren penjelasannya Ini cuplikan dari podcast Pak Gatot Nurmantio Sama Bang Refli Harun Jadi ya Gue walaupun gue seneng ya Gibran masuk ke Gerindra Diri Jawa Presiden Gue seneng gitu Kenapa akhirnya Jokowi bertarung sama Mega Cuman ya memang gak masuk di akal sehat gue gitu ya Kok bisa ada AHA disitu Ada banyak-banyak tokoh politik senior Kok bisa nih bocah satu Masuk gitu Kok dengan mudahnya gitu Jadi kita lagi ngeliat Bahwasannya Zulhas Itu Itu ada kemungkinan Ada kemungkinan ya Ada dugaan Bahwasannya mereka disandra oleh Jokowi Dengan kasus-kasus Dan ada beberapa peristiwa Nah Ini sekarang penjelasan Pak Gatot Nurmantio ini Patut kita simak cuplikannya ini ya Patut kita simak Apakah dugaan kita ini Kuat atau enggak Benar atau enggak Kembali ke kalian semua Yang menginginkan ya Jadi kita dengerin dulu Pak Gatot Ngomong apa ya Di podcastnya Bang Refi Harun Bismillahirrahmanirrahim Sangat luar biasa ini Bang Refi ya Iya Mengapa luar biasa Saya sedikit mereview Bagaimana kejadian di Solo Ketika itu PDI Perjuangan Solo Sudah matang Dan melaporkan kepada Pusat Bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng Sebagai calon wali kota Iya Dan wakil wali kota Oke Tiba-tiba Aturan ini kan sudah baku Di PDI Perjuangan Iya Tidak bisa dirubah lagi Kalau disampai seperti itu Iya Yang bisa merubah hanya satu Ketua Umum Yaitu Ibu Megawati Ketika itu Ini Ini saya dapat dari Tokoh PDI Perjuangan juga Pak Jokowi datang Ibu Megah Dan mau minta Supaya Gibran Jadi Wali kota Karena Ibu Megah Saya yang sama Jokowi Yang sudah protes pun dibatalkan Oke Gitu Ini maksud saya Hal yang sama juga dilakukan Oleh Pak Jokowi di Medan Bobi ya Bobi Bobi Iya Gitu kan Iya Dari kondisi seperti ini PDI itu bisa diacak-acak Oke Dengan Dengan Seorang Petugas partai Dari kondisi seperti ini Timbulah pemikiran Siapapun juga yang dekat disana Pemikiran Bahwa Sesuatu itu bisa dirubah Asalkan yang merubah itu Punya legalitas Ya gitu Sama juga dengan kejadian hari ini Kejadian hari ini Kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi Kelingkarannya Inisiatif Untuk tiga periode Ketua partai sudah aksi Termasuk Caimin juga sudah aksi tuh Kemudian Elangga juga Sudah Bahkan ketua DPD Paya Mataliti Bahlil Ketua EPR Masudah Bambang Susatio Ya Kan gitu Tetapi untung ada Ibu Mega Yang mengatakan tidak bisa Konstitusi menyatakan seperti itu Dari itulah maka muncul Apa yang harus dilakukan kan gitu Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini Kalau kita lihat Dilakukan tanggal 19 Oktober Itu Menunggu Kekuatan penuh Itu gue Raffi Iya Ketika Demokrat Bergabung Maka SBI aja mendukung kok pasti Oke Mantan Presiden kan gitu Iya Ketua-ketua partai besar juga mendukung Iya Ahli hukum serta negara Iya Kan Yang ada disitu Hmm Iya 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 Bu Profesor Yusuf Iya Isamanya ada Ada disitu Maka barulah Berdiri memutuskan Yang menarik Bu Refri Iya Ini kan yang mengajukan kan yang terakhir Oke Kalau masalah bulan Agustus Dia mengajukan Hmm Sendirian Iya Kan gitu Walaupun semuanya sudah Sudah melanggar Pernah mengajukan dibatalkan Buat tiba-tiba mengajukan lagi Kan gitu Iya Iya Kemudian juga Mahkamah Konstitusi Yang katakan bahwa ini adalah bukan Kewerangan Mahkamah Konstitusi Iya Kan gitu Tetapi Pembuat undang-undang Itu DPR kan gitu Iya Dan Presiden tentunya Iya Tapi tiba-tiba Tanpa legasi TNI dikasih lah gitu Iya Terhormat Karena Ada klausul tambahan Yaitu Berpengalaman Atau pernah Atau sedang Menjabat Sebagai Kepala Dara yang Dipilih langsung kan Iya Dari Sidi Bung Raffi Belum puas Belum puas Setelah diputus sekali tuh Walaupun menanggar Beberapa etika moral Dan sebagainya Bung Raffi lebih tahu lah Mungkin Iya Belum puas Orang bertanya-tanya Ini Prabowo Subianto Bukan gitu Lieutenant General Punawar Antaini Prabowo Subianto Pantan Dajankopasus Pantan Pangkostra Itu Tapi memang ini Ini pertanyaan bodoh ya Itu memang Ini kan Pak Prabowo itu kan Diberhentikan ya Waktu dulu Itu masih-masih berhak Menyandang Purnah Wirawannya ya Iya Masih berhak Ini pertanyaan bodoh saya Iya Pertanyaan bodoh Cuma kan Sementara ini kan Sementara ini Walaupun diberhentikan Iya Tapi masih diperlakukan Seperti itu Oke Jadi Yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini Mantan Dajankopasus Mantan Pangkostrat Orang berkir Betapa dangkalnya Strateginya Seolah tidak tahu Strategi Wah ini Gawat nih Silahkan Pak Iya kan Iya Nggak maaf Pak Saya potong Iya dangkal Karena Ada posisinya Dia yang nggak enak Diancam sama Jokowi Masalah Kebun singkong Alutista Dugaan korupsi Alutista Lihat ini Lihat ini Lihat ini Kalau saya jadi Prabowo pun Saya akan mengambil Keputusan yang sama Mengapa? Menjadikan Gibran Sebagai Wapres Mengaya Mengapa? Iya Karena Pak Prabowo ini kan Sudah merencanakan Saya yakin Sejak bergabung Dengan Sejak kalah Kemudian bergabung Dengan Jokowi Punya Rencana Untuk seperti sekarang ini Di ujung Secara naluri Saya yakin Dia tidak mau Apalagi kondisi terkini Tetapi apa? Ketua Makam Konstitusi Pernah Menyampaikan Iya Iya kan? Masih menunggu Keputusan Makam Konstitusi Ada yang digugat Mengenai batas Usia minimum Dan Masuk lagi Gugatan yang terkait Dengan batas maksimal Maksimum Iya Maksimum Ini umpamanya Kalau nanti MK mengutuskan Bahwa untuk menjadi Presiden Atau Wakil Presiden Batas maksimalnya 70 tahun Berarti akan ada Capres yang gagal Iya Nah Iya Jadi Diputuskan dulu Oleh MK Yang batas minimum Begitu diputuskan oleh MK Ibran Sang Paman Sang Paman mengancam Prabowo Iya Kan gitu Iya Mengancam Prabowo Gitu kan Lu bisa juga Gak jadi Kan gitu Iya Makanya Kau lihat kemarin sore Berasa deklarasi Kan itu Kan berpacu dengan waktu itu Maka sore-sore Walaupun tanpa Gibran Dideklarasikan itu Bener Iya Jadi setelah Keputusan MK Tentang batas minimum Ya Cepat-cepat deklarasi Walaupun tanpa Gibran Karena ada gugatan Batas maksimum Kalau Umpamanya Gibran Gak dijadikan Prabowo Ya gak jadi Capres Karena Prabowo Udah 72 tahun Masuk akal Keren Keren Mantan Panglima TNI Pak Gaton nih Analisanya keren Ini ancaman Jangan main-main Dia gak ngangkat Bisa berubah Sekarang ini Iya Karena Mahkamah Konstitusi Apapun yang diputuskan Adalah final Semua modi aja Kan gitu Iya Seperti yang sekarang ini Kalau kita kupas Tentang masalah Etika moral Semuanya kan dilanggar Iya Dan melihat Sekarang ini Begitu diketop Gak sampe satu hari Jutaan kan yang berkomentar Mengecam semuanya Kan gitu Iya Nah Inilah yang Kondisi yang sekarang ini Jadi Yang Bung Raffi sampaikan Kalau Jadi nanti Gibran Mendaftar Berarti ada Setu dong Di orang tua Oke Itu yang saya katakan Dia mendaftar Nanti 25 Di hari terakhir Iya Kan gitu Kalau jadi Mendaftar Kita kan gak boleh bicara Negatif dulu Iya Tapi kalau jadi Mendaftar Bulinya ini Tidak ke mahkamah Konstitusi lagi Oke Semua orang Bulinya ke arah Jokowi Oke Bukan dalam Lagi-lagi juga Bagaimana Jokowi Jokowi Di Jakarta Di Jakarta Di daerah ini Karena ini bukan Pemilihan Gubernur DKI Iya Kan gitu Mengapa dibikian Ya kita kan Melihat Apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala Kalau terpilih Nanti sebagai Presiden Presiden Terus ada Berhalangan Tetap Pak Prabowo Ini kata Jokowi Dan itu benar Bayangkan Bayangkan Gibran yang jadi Itu cuplikannya Intinya Ya memang Ya Dugaan Prabowo Disandra oleh Rezim Jokowi Sangat kuat Guys Kalian mikir aja Dan Yang gue takutin Guys Yang gue takutin Andai kata Jadi Terus Menang Menang Terus jadi Terus Prabowo Jalan Ya Tiba-tiba Di mobil Mati Serangan jantung Gak tahu Na'udzubillah Mendalik Bukan mau minta Bukan ini Perumpamaan aja Kan kejadian mati Itu macam-macam Ada Sebab alami Ada sebab yang Non alami Yang memang Diinginkan mati Cukup disekep Selesai Dan Yang jadi Wakil Presiden Boca Ingusan Iya kan Selamat menikmati Politik Indonesia Kalau gue sih Gue serangan Mempelajari ini Cuman supaya Rakyat ini Paham aja Ya beginilah permainan mereka Lu lihat bagaimana Seorang Prabowo aja Wow Bener-bener Terancam ya MK Begitu Menggunakan Nangka Lu kalau gak Ngangkat Gibran Jadi Jawa Pres Lu Ingat Masih ada Gugatan Batas maksimum Hah Dah itu aja Dari gue Gue Bapak Aldo Minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi Taufiq Walidah 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 Makin serem Ya Tenang Kita punya iman Gak ada yang serem Kalau kita punya iman Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti Ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada 3 rasa Ada Pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jagodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobanya Ini dia cukup Kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya Ini tuh Ini tau Kerenyes di depannya Terus di dalamnya empuk Hmm Ya Allah Udah ya Gak usah lama-lama Kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau gak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapat produsen Golden Pro MHA MHA V2 Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya ada jintan hitam Ada brotowali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pakai sehari Tiga kali nih produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama surawat Nomor saudara Azim Muhammad Dan sayang Muhammad Udah Begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat Badan kita Tahan terhadap Semgalamacam infeksi Dari luar Untuk imunitas tubuh Udah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomor ini Sampai jumpa di video selanjutnya